Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut tidak ada anggaran bantuan bagi keluarga korban judi online. Pernyataan Erlangga merespon usulan Menko PMK Muhajir Effendi yang menyampaikan korban judi online masuk atau terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Menko Erlangga menegaskan tidak ada anggaran terkait usulan tersebut meski demikian ia mempersilahkan jika ada kementerian yang berniat untuk mengusulkan bansos bagi keluarga korban judi online. Tidak ada di dalam anggaran yang ada sekarang. Tentu kalau ada usulan program silahkan dibahas dengan kementerian teknis. Sementara itu Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengklarifikasi pernyataan sebelumnya terkait bantuan sosial bagi korban judi online. Muhajir menegaskan korban yang dimaksud bukanlah pelaku judi online, melainkan keluarga atau individu terdekat dari pelaku judi online yang dirugikan. Korban judi online itu bukan pelaku. Siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis. Dan itulah yang nanti akan kita santuni. Kalau mereka itu yang kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan maupun kehilangan mengalami trauma psikologis. Kalau mereka itu nanti berupa keluarga, jadi keluarga sekali lagi ya, keluarga, dan keluarga itu jatuh miskin, maka itulah yang nanti mendapatkan bantuan sosial. Jutia online semakin merajalela di tengah masyarakat. Selain menimbulkan kecanduan buruk, dampak judi online ini juga sangat beresiko memicu tindak kriminalitas. Pegawai Bank Maluku, Maluku Utara nekat membobol uang titipan Bank Indonesia senilai 1,5 miliar rupiah untuk bermain judi online. Sejak dititipkan pada Desember 2022, pelaku menarik uang secara bertahap sampai dana tersebut habis. Setiap penarik uang, pelaku selalu melakukan pencatatan dan register kemudian diedit lagi ke sistem sehingga terkesan uang itu utuh dan tersimpai. Sementara di Medan, Sumatera Utara, sebuah video diduga seorang juru parkir tengah bermain judi online dengan menggunakan mesin e-parking milik Dinas Perhubungan Kota Medan, beredar di media sosial. Belakangan diketahui, pelaku adalah seorang pemuda yang meminjam alat e-parking milik sang juru parkir. Akibat dampak judi online, awal Juni lalu, seorang polwan di Mojokerto, Jawa Timur tega membakar suami yang juga polisi karena diduga sang suami kerap menghabiskan gajinya untuk bermain judi online. Sempat berupaya diselamatkan, namun nyawa sang suami tak tertolong hingga meninggal dunia. Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga mendapatkan sejumlah laporan adanya anggota DPR yang diketahui bermain judi online. Laporan beberapa anggota dari DPR bermain judi online telah masuk ke MKD DPR RI. Bahkan, ada laporan datang dari pihak keluarga langsung. Saat ini, melalui Mahkamah Kehormatan Dewan, menangani anggota-anggota tersebut telah memberikan teguran terhadap oknum yang diduga bermain judi online. Bahwa anggota DPR dilarang mengunjungi tempat perjudian. Jadi, bermain judi online itu kan sama saja dengan mengunjungi tempat perjudian. Nah, tingkatan penindakan yang kami lakukan adalah mulai dari peringatan, lisan, kalau terulang kembali, maka bisa dengan peringatan tertulis, tertulis, lalu sanksi yang lebih keras bahkan bisa diberhentikan sebagai anggota DPR. Alhamdulillah, dari beberapa kasus yang diberikan peningkatan lisan, perbuatan tersebut dihentikan. Hingga saat ini, ada 2,1 juta situs judi online di Indonesia telah ditutup. PPATK mencatat, transaksi judi online pada tahun 2023 mencapai sebesar 397 triliun rupiah. Sementara pada tahun 2024, periode Januari hingga April mencapai 600 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Saudara sejumlah anggota DPR RI dilaporkan terpapar judi online. Laporan datang bahkan dari pihak keluarga. Atas laporan itu, Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR kini tengah menangani anggota-anggota tersebut dan telah memberikan teguran terhadap Oknum yang diduga bermain judi online. Lalu apa saja upaya penanganan judi online oleh MKD ini? Kita akan bahas bersama anggota MKD DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habib Burohman yang sudah tersambung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bang Habib. Ya, selamat malam. Bang Habib, ini benar ya Bang ya ada sejumlah anggota DPR RI yang terpapar judi online? Ya, kalau laporan yang kami terima adalah dugaan ada anggota DPR yang diduga keluarganya bermain judi online. Karena itu kan kami lakukan, saya kan anggota MKD ya, sudah ada beberapa peluhan atau laporan disampaikan oleh keluarganya sendiri seperti itu. Berapa banyak Bang laporannya masuk? Tidak banyak, ada beberapa saja. Jadi kami, kalau di MKD itu kan tindakannya kan bertahap. Untuk hal-hal yang seperti ini, ada juga hal-hal yang domestik misalnya persoalan-persoalan rumah tangga. Kami panggil yang bersangkutan, lalu kami ingatkan bahwa itu kan merupakan suatu bentuk pelanggaran. Terutama kode etik anggota DPR, pasal 3 ayat 2. Yang isinya adalah anggota DPR dilarang mendatangi atau mengunjungi tempat perjudian. Yang main judi online ini kan sebetulnya lebih parah dari sekedar mendatangi tempat perjudian. Jadi kalau memang nanti terbukti dan dia mengulangi, tentu sanksi yang lebih besar akan menanti. Kebanyakan setelah diberikan peringatan begitu, teman-teman informasinya berhenti. Yang jadi pertanyaan juga ini laporan yang masuk dari pihak keluarga terkait dengan yang diduga anggota DPR ini terpapar. Judi online ini apakah baru-baru saja atau memang sudah lama bang laporannya masuk ke MKD? Ya, kalau yang seperti itu, mungkin sekitar 2-3 tahun belakangan, terutama waktu pandemi itu. Ya, waktu pandemi kan memang aktivitas fisik itu kan orang susah ya. Mungkin itu iseng-iseng atau seperti apa. Jadi ada yang lari ke negatif seperti itu. Berawal dari iseng-iseng atau mungkin ada alasan lain? Bang, yang memang dilaporkan oleh pihak keluarga ke MKD ini, kenapa sih akhirnya sejumlah anggota DPR ini terpapar judi online? Ya, kita nggak sejauh itu. Yang jelas ya, kalau memang sudah meresahkan keluarganya kan berarti kan kita harus membuat satu tindakan yang menghentikan. Kita nggak interogasi apa sebabnya dan lain sebagainya ya. Yang jelas, diduga kuat oleh keluarganya yang bersangkutan bermain judi online. Jadi saat laporan masuk dikonfirmasi oleh MKD atau memang langsung saja diberikan teguran seperti itu bang? Prosesnya? Ya, kita konfirmasi ya. Kita berikan peringatan ya. Perkara pembuktiannya apakah benar bermain atau tidak, yang jelas kita ingatkan kalau terulang atau terbukti kemudian bahwa yang bersangkutan bermain judi online, maka perindakannya akan lebih keras. Saat laporan dari keluarga masuk ini seberapa parah bang laporannya? Anggota DPN ini terpapar judi online? Yang jelas ya, kalau sudah menyampaikan laporan ya, terutama istri itu kan, tentu kan sudah meresahkan. Tindakan tersebut mungkin ya sudah dianggap mengganggu. Jadi karena mengganggu, ini akhirnya dilaporkan ke MKD, MKG ini mengkonfirmasi lagi ke anggota DPR, apakah juga mendalami berapa angka terbesar uang yang dihabiskan atau kerugian dari akibat judi online ini? Tidak sampai sebegitu ya, tapi walaupun kecil sekalipun tentu tidak tepat, itu tidak boleh ya, anggota DPR bermain judi. Selain karena iseng-iseng Bang, tapi dari selama ini yang Abang konfirmasi, dari MKD konfirmasi ke anggota DPR yang memang terpapar judi online ini, apakah mereka juga menyebutkan alasan-alasan lain mungkin, kenapa akhirnya tertarik judi online? Kalau dari perspektif dari Pak Habib? Tidak, kami tidak menangkap seperti itu ya. Yang jelas yang kami monitor apakah masih bermain atau tidak, kebanyakan berhenti setelah sampai ke MKD gitu. Tapi kalau saya lihat ya, kebanyakan kan ini di jaman pandemi kemarin ya. Jadi ketika kemarin penindakan kasus judi online dibikin oleh Satga, saya tanya wartawan, soal adanya profesi polisi, profesi TNI, maka saya sampaikan hal ini gitu. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru, hal yang sebenarnya justru lebih banyak dulu terjadi ketika zamannya pandemi. Jadi memang sudah berlangsung 2 atau 3 tahun terakhir ini, apalagi pas lagi pandemi? Justru kalau ya, bukan sudah berlangsung ya. Banyak laporan tersebut, seingat saya di masa pandemi itu. Jadi ketika sudah zaman apa namanya, saat ini saya juga bukan pimpinan lagi di MKD, setahu saya sudah hampir tidak ada laporan seperti itu. Yang juga jadi pertanyaan nih Bang, apakah memang setelah ditegur gitu ya, anggota DPR yang terpapar judi online ini, apakah ada lagi setelah ditegur mereka mengulangi perbuatannya, atau memang sekali ditegur mereka sudah? Kalau sudah dipanggil MKD pasti berhenti, karena pertaruhannya kan yang bersangkutan akan diberhentikan dari DPR kalau mengulangi. Boleh dijelaskan Bang, penanganannya apa saja sih yang dilakukan oleh MKD untuk bisa mencegah anggota DPR ini terpapar judi online? Ya kalau mencegah, kami tentu mengingatkan teman-teman soal kode etik. Kami selalu mensosialisasi kode etik DPR. Bukan persoalan judi online saja, banyak sekali hal-hual yang diatur tentang perilaku anggota DPR dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika rapat, kemudian bertemu dengan mitra, bertemu dengan masyarakat, itu ada di kode etik DPR. Ya Bang Habib ini juga ada usulan bansos nih Bang untuk keluarga penjudi online. Ini nantinya kira-kira akan dibahas nggak ya sama DPR? Itu sebetulnya kan nanti bukan di komisi tiga, tapi logikanya gini ya, kenapa saya pernah mengatakan kembang setuju kepada keluarga dari pelaku judi online ini mendapatkan bansos. Jadi Bang setuju ya terkait dengan usulan itu? Makanya nanti dulu saya ngomong dulu, Anda mau saya yang bicara apa Anda yang bicara gitu loh? Ya saya mau memastikan saja. Makanya mau lanjut atau nggak nih? Ya lanjutkan silahkan. Anda aja yang bicara gitu loh. Ya, jadi ya, yang saya maksud mendapat, saya setuju mendapatkan bansos adalah orang yang miskin. Karena keluarganya atau kepala keluarganya bermain judi online. Jadi kalau kita mengacu kepada rasarat atau syarat-syarat penerima bantuan sosial adalah miskin. Apapun penyebab miskinnya, saya pikir kita tidak bisa membedakan. Tidak bisa, misalnya miskinnya hanya karena bencana alam, atau karena gaya hidup. Orang miskin itu kan penyebabnya macam-macam. Ada orang yang keluarga yang miskin karena kepala keluarganya melakukan judi online. Nah menurut saya orang ini berhak. Mendapatkan bantuan sosial. Karena bantuan sosial kan tidak membeda-bedakan penyebab orang tersebut miskin. Ya, jadi memang setuju ya Bang ya. Karena ini juga tujuannya bantuan sosial ini bukan untuk pelaku judi online, tetapi keluarga atau individu yang terdampak rugian. Ya, benar. Dan miskin. Bukan hanya karena ekonominya menurun ya. Biasakan ada kepala keluarganya bermain judi online, ekonominya menurun tetapi belum memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Ya, tentu syarat utama adalah situasi keluarga tersebut ya, ekonominya memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Baik, terima kasih atas perbincangannya. Bang Habibur Rahman, anggota MKD DPR RI, sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat malam. Salam sehat, Bang. Selamat malam.